Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman makasih ya udah nunggu lama dan Masya Allah begitu hebatlah karena selalu ingin mengetahui berita tentang Ria Ricis jadi kami juga mengucapkan terima kasih karena lewat teman-teman pula lah bisa disiarkan sehingga teman-teman lain bisa mendoakan Ria Ricis nah hari ini Masya Allah teman-teman sekalian kita lagi ada di pesantren taksir Mas Kampafat di Bintaro Tangerang Selatan pesantren ini menjadi lokasi dimana tempat syutingnya film kami film saya Cindy Ricis dan juga Bang Rian film apakah ini sebenarnya film ini sudah dibuat dan bahkan sebetulnya sudah rampung sebelum Bang yang datang dalam kehidupan keluarga kami pada saat program masih ada jadi cerita dalam film ini adalah terinspirasi dari kisah nyata menceritakan bagaimana ayah kami meminta kepada kami berdua untuk mencarikan jodoh untuk adek kami dan kemudian banyak adegan-adegan yang pada akhirnya kita enggak ber-acting karena saya memerankan Boki ini memerankan Mbak Cindy Ria Ricis memerankan diri sendiri sehingga banyak adegan-adegan yang kita kita enggak peduli ada kamera nggak ada kamera begitulah adegan kita sehari-hari seperti itu nah hari ini spesial kenapa karena setelah film itu rampung dan kemudian kodolah masih belum ditayangkan kan karena masih dalam suasana corona seperti ini Allah takdirkan ada Bang Rian yang hadir dalam kehidupannya Ria Ricis sehingga adegan itulah yang kita ambil jadi hari ini kita syuting bersama dengan Abang Rian jadi teman-teman nonton aja filmnya ya Insya Allah situ ada adegan dimana pada akhirnya bertemulah dengan sang jodoh yaitu Abang Kukur Rian Insya Allah tayang diniastuk ya Insya Allah mohon belanya jadi ini sebenarnya adalah syuting perdana nya Abang Rian sebetulnya jadi kita tadi kasih support ayo Bang Rian pasti bisa karena kan banyak ini juga syuting yang lain kan iya jadi bang Riannya agak tekan kan tadi karena ini perdana tapi tadi kita support Alhamdulillah berjalan dengan lancar tadi kita mulai syuting 7 pagi mungkin sampai tengah malam nanti seperti itu jadi film ini mau dirampungkan sebelum Rian Ricis dan Abang Kukurian ini menikah ini kan apa memerankan diri sendiri walaupun begitu ada rasa kaku nggak sih atau canggung gitu karena kan ini harus beri pink juga justru karena ini memerankan diri sendiri kita nggak ngerasa kayak lagi nih jadi main bertiga lebih deket lagi ada adegan nangis bareng pelupan bareng gitu kan Rian Ricis ya sama Ricis banyak adegan-adegan yang kita pernah satu adegan yang menurut kita tunggal bensin ya adegan yang kita syuting sampai 3-4 dari semua cerita dan adegan itu bener-bener adegan yang akhirnya keluar dari hati gitu kita bayangkan kalau bener-bener terjadi gitu kan jadi nonton ya nanti ya masih penasaran Nah Masya Allah pada hari ini jadi yang menarik dari film ini adalah film ini adalah film yang diwakafkan untuk pesantren Tafid meskipun sehingga siapapun teman-teman yang menonton film ini teman-teman sedang membangun pesantren Tafid seperti itu jadi memang kami syuting di tempat ini yang mana nanti teman-teman nonton teman-teman beli tiketnya maka keuntungan itu akan masuk ke yayasan untuk membangun pesantren Tafid karena ini belum selesai ini lantai tiga nya belum sosok untuk asrama santri seperti itu jadi terima kasih juga kepada Abang Rian yang telah mau untuk memberikan tenaganya untuk membangun pesantren ini Mbak Uki mungkin yang punya usulan memang beberapa adegan akhirnya dirubah beberapa adegan yang di film kemarin kan papa masih ada ya jadi adegan ini dirubah lah ada beberapa scene yang dirubah ada beberapa scene yang dihilangkan beberapa scene yang ditambahkan yang menyesuaikan dengan keadaan fisik kami jadi menurut kami ini dokumentasi kehidupan kita ya bener bener-bener asli yang mudah-mudahan ada nilai baik lah tentang persaudaraan kita menikisahkan dengan kaki-kaki kakak berada di perempuan ini yang merinding seharusnya seperti apa perhentian jodohnya nyari-jodohnya nyari-jodohnya itu juga enggak mudah gitu ya bener-bener ya mudah banget cari sama kakak-kakaknya kakaknya bisa nyari-jodoh itu mencari jodoh itu enggak mudah kalau Cindy sangat mudah pada masa dia juga sangat mudah kalau jodoh nyari-jodoh sama dia agak berliku gitu jadi diceritakan dalam silam ini dan Alhamdulillah Masya Allah Barian mau membantu dan beliau tahu bahwa apa yang yang bisa Rian apa ya berikan yang salah satunya seperti inilah untuk membawa pesan terakhir ini itu ide untuk idenya pertama kali akhirnya ya tentu ya idenya siapa ini adalah tentu saja tidak bisa kita sendiri ada teman-teman kita di belakang layar yang memang akhirnya mengusurkan juga kayaknya di sini dibuat filmnya kita angkat kisah nyata aja kita angkat nih tentang pesan tren supaya orang banyak menyumbang untuk pesan tren sehingga yang belajar santri-santri ini kan pesan tren mayoritas pesan tren koal biasis untuk yatim piatum olah gua apa ya teman-teman sekarang jadi ketika pesan tren ini di film kan banyak orang yang tahu ya mudah-mudahan banyak orang yang berdonasi untuk tidak bisa bebasin lahan bahwa pesan tren anak-anak sentri bisa lebih banyak yang masuk dan belajar seperti itu ini kan sebentar lagi mendekati hari HF disebutkan dengan syuting juga selamat menikmati selamat menikmati